PEMKAP INHIL yang terpelajar agar dapat mencari informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta dan data yang benar tentang pelaksanaan pembangunan daerah INHIL saat ini. Hal senada juga disampaikan oleh Camat Geritang. Sesuatu yang berani-ani juga bisa mengeluarkan informasi yang benar, informasi yang benar kepada masyarakat dan justru kita menjadi kompornya juga. Saya selalu kemarin pada April pertama saya sampaikan kemarin seluruh karyawan-karyawati kepada PNS. Janganlah PNS juga ikut menjadi kompor, jadilah menjadi AC untuk sebagai pemilihan. Kami berharap bahwa dari mahasiswa yang berada di Pekanbaru lebih kurang sebanyak 500 orang ini, kami berharap kiranya coba lihat kampung kita ini kembali. Kita perhatikan kampung kita kembali. Kalau adik-adik akhirnya berada di Pekanbaru dan tidak pernah melihat perkembangan-perkembangan kampung kita, maka isu-isu yang bertumpang terhadap pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Indra Gilindir dan khususnya di Kecamatan Geritang, bisa saja adik-adik mengiangkan. Dalam kesempatan ini, Bupati memaparkan beberapa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Pemkap Inhil tahun anggaran 2017 di Kecamatan Geritang dan Kecamatan Reteh, di antaranya rencana penimbunan jalan berlubang Segergaji Sanglar, Sanglar Pulau Kijang yang menelan dana Rp13 miliar dari APBD Inhil tahun anggaran 2017. Dari Indra Kirihilir, Popi Andriko melaporkan.